Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya membuat tutorial mengenai pemasangan nemplate yang berupa gelang yang akan kita pasang pada iron treating sebelum kita mulai pemasangan berikut teman teman bisa lihat tools apa saja yang akan kita butuhkan pada saat proses pemasangan nanti yang pertama sendiri disini ada alat pengencang, penarik dan pemotong untuk nemplate gelang yang kedua virus wajib ada ini adalah nemplate yang akan kita pasangkan berupa gelang ini masih lurus ya, belum di band dan selanjutnya ada clamp clamp disini untuk satu gelang dibutuhkan satu clamp alat penunjang lainnya ada tang untuk memengkokkan gelang nanti dua ini alat ini nanti akan kita gunakan untuk pemukul clamp yang ada disini karena ada beberapa sudut yang susah untuk dipukul jadi kita butuh ujung yang ada tipis dan yang terakhir palu alat pemukulnya nah untuk langkah selanjutnya setelah kita mempersiapkan seluruh peralatan yang kita butuhkan untuk pemasangan disini teman-teman bisa lihat gelang ini posisi tulisannya ada di samping sehingga bagian kiri dan kanan beda panjangnya fungsinya apa yang kanan ini nanti akan kita gunakan untuk area yang ditarik oleh alat dan sedangkan yang di kiri ini untuk penahan atau kita sangkutkan ke clamp di bagian belakangnya teman-teman bisa buat dibengkokkan seperti ini dulu menggunakan tang fungsinya apa fungsinya ini nanti akan disangkutkan ke clamp bagian sebelah sini kenapa harus disangkutkan karena kalau tidak disangkutkan ketika nanti gelang ditarik oleh alat tarik dia akan terlepas jadi harus disangkutkan agar tidak terlepas dan untuk posisi yang dibengkokkan ini jangan terbalik antara kiri dan kanan karena kalau nanti terbalik yang di kanan yang kita bengkokkan dan yang di kiri kita tarik maka tulisan ini akan tertutup oleh clamp atau tidak rapi kiri kanannya selanjutnya kita akan masuk ke proses pemasangan gelang nah ini setelah kita melakukan pemasangan tadi bisa dilihat disini bagaimana posisi gelangnya dia masuknya kemana bisa dilihat langsung dan fungsi tadi kita bending sedikit itu dia di bagian sini bisa kelihatannya ini nih nah jadi ketika nanti yang bagian panjang ini kita tarik yang ada di bagian bawah dia tidak akan ikut tertarik karena ada yang menahan ini baru kita pasang sementara jadi belum dikencangkan step selanjutnya adalah pengencangan gelang step selanjutnya kita akan mengencangkan gelang yang sudah kita pasang sebelumnya nah disini karena keterbatasan panjang dari si gelang jadi sebisa mungkin gelang ini ditarik sampai maksimal nah setelah ditarik sampai maksimal ini bisa dilihat dari alat genit ini dari samping dia ada space yang bisa kita lihat untuk memasukkan gelang ke dalam oke untuk depan sampai maksimal sampai ujung dimasukkan terus sampai mentok sampai mentok sana nah oke ini tekan lagi yang dari sini tuh nah ini dibuka mentokin ke depan nah oke lepas nah dipastikan di bagian dalam sini kelihatan putar ke atas nah jadi posisi gelang bisa dilihat disini dia sudah terjepit oleh penjepit yang berwarna hitam ini karena alat ini akan kita putar kalau tidak terjepit dia tidak akan tertarik oke posisikan alat di atas sekarang diputar bagian atasnya terus nah di atas diputar otomatis di bawah akan tertarik terus bisa ditarik sampai kencang oke jika dirasa si gelang gelang ini sudah kencang dan tidak berputar lagi sebaiknya jangan dipaksa karena apa karena tadi sudah beberapa kali kita coba ya sampai betul-betul kencang ternyata ini malah terkunci dan susah untuk dilepaskan satu jepitan disini langsung dilepas kalau terlalu dipaksa dua setelah ini terlepas si pengunci ini akan terkunci dengan sendirinya dan susah kita mengembalikan oke setelah ini kalau sudah oke ini sudah kuat dan nggak goyang lagi gelangnya next stepnya kita akan memotong kelebihan oh sorry sorry sebelum masuk ke memotong kita masuk ke step memukul ini ini kita pukul pakai baluk fungsinya apa gelang yang tadi sudah kita kunci bisa kita eratkan diklaim disini sehingga tidak terlepas lagi nah ini bisa teman-teman lihat posisi ini sudah kita pukul jadi dia akan ngunci yang tadinya harus ditarik ini kalau ditarik lagi dia otomatis tidak akan terlepas ini kenapa belum kita pukul karena untuk selanjutnya kita akan melakukan pemotongan gelangnya dulu menggunakan tuas ini tuas ini akan kita tarik dia otomatis di dalam akan memotong setelah dipotong dari si gelang akan ada sisa panjang kurang lebih sekitar segini sampai ke mata potong ini nah setelah di selesai potong sisa gelang akan kita belokkan ke arah sini dia akan posisinya di atas sini baru dua kunci ini kita pukul lagi biar rapi oke selanjutnya kita akan masuk ke proses pemotongan nah ini hasil potongnya kita bending kita akan lipat ke arah sini bisa dipukul aja disini pakai balunya biar selesai jangan terlalu kencang karena sakutnya patah nggak usah nggak usah begitu langsung aja kita pukul pengunci terakhirnya jadi teman-teman bisa lihat ini hasil akhirnya buat kalau hanya sekedar pakai tangan aja dia tidak akan bergerak dia kuat tadi bergerak karena kita pukul pakai palu dan ini kalau kita putar nah posisi tulisan ini presisi ada di tengah antara kiri dan kanan jadi hasilnya rapi ya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman yang rencananya akan memasang nemplate berupa dalam bentuk gelang ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih